Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemarin saya sudah membuat tutorial Untuk membuat status suara Dengan durasi panjang Tetapi untuk suara perekaman ya Sekarang ini untuk status yang dibuat adalah Status musik berbentuk mp3 Seperti ini Saya sudah membuat statusnya Dan bisa kalian pendengarkan Untuk audionya ini audio mp3 Dan dijadikan status whatsapp Oke untuk bisa membuatnya ini Sangat mudah sekali silahkan kalian simak Video tutorialnya Oke untuk contoh Saya akan menjadikan lagu ini Sebagai status di whatsapp Nah untuk melakukannya Sekarang kita buka terlebih dahulu Aplikasi whatsapp Oke kemudian sekarang kita buat Untuk status suara Dan buat kalian yang belum bisa Membuat status suara di whatsapp Maka silahkan update terlebih dahulu Untuk whatsappnya ke versi beta terbaru Sekarang kita buat terlebih dahulu Untuk status suara Tekan dan tahan Lalu jika sudah kita lepaskan Oke Kemudian sebelum dikirim Kita matikan dulu untuk Data internet ya Oke kita matikan dulu Saya buat mode offline Jika sudah kemudian kirim Nah otomatis untuk status ini Tidak akan terkirim ya Kemudian sekarang kita buka Untuk aplikasi file manager Yang ada di hp Kalau tidak ada silahkan kalian download saja Pada link yang ada di deskripsi video saya Ya sekarang untuk lagunya ini Pindahkan terlebih dahulu Ke penyimpanan voice note di whatsapp Caranya kita tekan dan tahan Lalu setelah itu pindahkan Nah sekarang kita buka untuk penyimpanan whatsapp Pertama Kalau di penyimpanan kalian Di whatsappnya ini Tidak ada item Maka silahkan cari di penyimpanan kedua Kita buka disini android Kemudian media Lalu com.whatsapp Pilih whatsapp Kemudian buka lagi media Berikutnya kita buka folder Whatsapp voice note Oke kemudian untuk folder Kita pilih yang paling terbaru Misalnya hari ini tanggal 30 bulan 1 Kita pilih untuk folder terbaru Yaitu tanggal 30 bulan 1 Kemudian sekarang kita tempelkan disini Atau kita paste untuk file mp3 Atau musik yang tadi telah kita tandai Oke berikutnya sekarang Tinggal kita pilih untuk file audio Yang tadi telah kita buat untuk status Ya ini untuk file nya yang barusan saya buat Untuk status di whatsapp Sekarang kita tekan dan tahan untuk menandainya Kemudian pilih ganti nama Nah sekarang untuk namanya ini kita copy Kita tandai semua Oke kita tandai semua seperti ini Lalu potong atau copy Kemudian untuk file nya kita hapus Nah ini untuk file nya kita hapus Oke Kemudian untuk nama judul musik Kita ganti menggunakan nama yang telah tadi kita copy Tekan dan tahan Lalu ganti nama Kita hapus dulu Lalu untuk namanya kita masukkan disini Nah ini nama file tadi ya Yang telah kita hapus Lalu pilih oke Nah seperti ini Kemudian sekarang kita kembali lagi Buka whatsapp Kemudian nyalakan lagi untuk data internet nya Berikutnya kita pilih untuk status yang kita buat tadi Dan proses pengiriman file status sedang berlangsung Dan untuk musik nya nanti akan bisa diputar sesuai dengan durasinya Oke sudah selesai Dan sekarang untuk status nya ini Kita buka di hp lain Oke saya buka di hp lain Dan kita perdengarkan apakah berhasil Nah sudah berhasil teman teman Untuk file mp3 tadi Musik bisa digunakan untuk status di whatsapp Dan durasinya menyesuaikan dengan musik nya tentunya ya Oke bagaimana saat mudah bukan Dan mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh